Gelar juga gak ngadu sebenernya, temen gue juga ada yang gelar komplit Belakangnya gelar eskom apa, belakangnya kompas.id Tuh kom, kan? Gado-gado, lagu aneh Kenapa? Nyalek Nyalek Gue bilang, iya urusin dulu kali gue mesen dari tadi Nanti ngobrolnya di belakang, anjing gue bilang Eh misalkan Eh, googling dong, googling dong Iya, udah gitu kenil ya, udah googling Eh, googling, googling, please, please, satu orang, please, please, please DPR, gedung Eka Satta Memem, memem Iya, tapi lu Bukan, bukan, bukan Enggak, Bung Karno, Bung Karno Lu bisa jangan lupa Mesen aja grab gedung kontol gitu Jadi, gue liat-liat kalau dari jauh gitu, kameranya, eh kameranya, apa, sepian tengahnya udah nyala semua Nonton TV, tapi kok kecil, ternyata spion ya Spion, sebetul juga begitu mobil ya Oh gitu Dashboard, dashboard cam juga Iya, sekarang itu penting loh, menurut gue Dashboard cam, dashboard cam, dashboard cam Buat, ya Ya, pake jalannya sebarangan Iya, jadi kalau misalnya ada kenapa-napa Jadi keliatan siapa yang salah sebenernya Dia nge-record juga ya Iya Dia nge-record juga ya Nih, gue nanti kan buat nge-record Emang iya? Oh, jadi kalau selakan ada barbuknya gitu Ada Iya, cuma kalau udah kayak begitu, spion udah gitu Jangan digantungin deh tuh Stiker bayi yang diginiin tas, B Jangan Kalau nggak gitu, digantungin tas, B Di dashboard ada yang Iya, jangan Jangan dulu Anggak waiper belakangnya ekor kucing Pas, nge-nge Asli sih, gue Jangan lah Udah teknologi udah maju gitu Stiker Taman Safari, tolong dipinggirin dulu Kalau itu kadang-kadang, Jon Ditempelin langsung, Jon Bukan kita yang nge-peh Oh, gitu Iya Tiba-tiba pas balik udah ada aja stikernya Masih mending Beda cerita sama Ersen Young Ersen Young Stiker Ersen Young Tapi kalau Stiker paling banyak diangkot, stiker caleg Iya Kalau caleg, iya Caleg pasti nempelin-nempelin stikernya diangkot banyakan Karena emang ladangnya murah, nang Eh, ladang, bukan ladang Apa? Spacenya Spacenya murah kayaknya Iya, diangkot dan orang dinaikin banyak orang Emang bayar? Masih bayar juga atau udah naruh begitu? Wah, jangan sembarangan loh Angkot bayar lah Gila yang kaya stiker? Iya lah Oh, stiker? Stiker Bukan yang kaya cool gitu Bukan di kaca Bukan di kaca belakang Kaca belakang, iya pakai bayar Barudak kayak kok itu, Mas Barudak Biasa Barudak Jura orang-orang aja Tapi kalau misalnya dia pro, apa? Kampanye di Itu yang nempel orangnya dia pasti Gitu Makanya gue bilang kalau Gue Jadi punya pikiran kayak Lu kalau mau foto untuk buat kampanye atau apa Mendingan senyum, jangan nyengir Senyum Oh iya Gini, gigi gak kelihatan Tetep lang, matanya disatukan begini Iya bener Mas perompak tuh tetep tuh Lu bikin bibir joker Soalnya caling-caling Caling Dracula Iya Paling-paling Emang udah jahil Intinya dia emang orang-orang Indonesia tuh orangnya jahil Kreatif? Kreatif Sama kayak orang-orang Indonesia yang udah Udah jadi orang terkenal Banyak uang Saking kreatifnya nyalek Iya Banyak tuh ini sekarang nih Banyak banget Lu kepikirin gak coy? Gagak Eh tapi ini Nyalek Sama sekali Jangan kenyalek jadi RT-nya Enggak gue Iya Ada gajinya coy Serang nang Capek Emang gak capek Ada maling lu di gedor Ada apa yang lu di gedor Tertanya KTP Lu di gedor Yaelah Udah gak kayak gitu Gila sekarang RT Dia ada office hour-nya Ada Jum 9 malam Misalkan Kayak deket rumah gue tuh Udah dari jam 9 Ape jam berapa Jadi waktunya Ya kagak lah Emang maling emang Kena waktu Grebek Iya juga Kan ciri-cari RT-nya RT-nya mana nih Pasti Pasti nemeni Tapi ada gak Orang yang Maksudnya Orang yang udah terkenal Gitu ya Entah artis Entah apa Yang nyaloninnya Jadinya RT Iya bener juga Kayak pertanyaan Najwa sih Apa buat itu ya Iya Kalau mau Sumbang si Buatnya Kenapa gak ada yang Bawa Dari yang bawah Gitu Maksud gue Kenapa langsung Maunya jadi wali kota Jadi gubernur Jadi Anggota Di Majelis Gitu Kenapa gak mulai dari yang bawah Jadi lu tau dulu Struktur organisasi Dari yang dibawa Kayak gimana Iya benar Benar Gitu Jamin langsung di atas aja Susah sih jadi RT Susah emang barangan Bukan cuma sekedar menjabat doang Saya RT paling 100 kakak om Hah Iya 100 kakak 150 kakak Paling kalau RT Lebih gede RW ya Iya RW Kalau satu RW Berapa RT sih 12 biasanya Rata-rata iya 15 15 Ada 25 Iya masih jadi RT dulu Oh RT nya udah bagus nih Kampungnya minimal CT warna-warni Temboknya gitu kan Banyak pohonan Set naik dia tuh Dia ke RW tuh Naik RW Oke naik RW Naik lurah Lurah musik sekolah Musik sekolah Iya emang STPD Eh iya ya STPDN ya STPD Iya emang kan Oh gue gak tau Eh tapi ada artis yang jadi RT Coba Bolot RT ya Ya dia mah di film Nyenang Pak RT Di TV tuh mah Pempesan kosong Pempesan kosong Gak ada kan Maksudnya gue Yang dari Maksudnya orang yang kalangan Selebritis lah Ya karena gak ada Angkanya nang Ada Ya Ada pun Mendingan dia jadi artis Ada maksudnya Ya gue bisa lebih dapet Iya Lebih banyak dari itu Tapi kan juga sebenernya kayak Dia jadi wali kota Peskala Maksudnya pendapatan dia jadi Ini di dalam Gaji Gaji Bayaran Kita gak usah ngomongin gaji sih gitu Tentunya nang yang dicer Kantunya Gak sebenernya apanya sih Ya Kalau Lo kan Turunannya banyak nang dari negara Misalkan Enggak Kalau jalan Satu turunan dua tanjakan Wah Naksan Gila nang Kami sih Anggaran apa Kan turun-turun tuh nang Turun Turun terus Turun terus Dan anggaran itu harus habis Habisnya kemana Lomba pingpong Tapi bisa dipatahin coy Atau orang-orang yang seperti Misalkan Kayak Orang kaya Misalkan Artis-artis kaya Yang udah gak perlu duit lagi Kan ada juga menteri-menteri Yang duitnya emang udah banyak Ya Sebenernya emang sifat dasar manusia Enggak Tapi gue Banyak juga Yang memang Maksudnya udah kaya Apa segala macem Pengen jadi lebih kaya lagi Banyak juga Tapi ada yang mengabdisi Donald Trump gak kayak gitu Donald Trump kayak gitu Kayaknya Enggak 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 Masa dia masih mau cari cuan Bukan Kalau itu gue bisa Proyek sembako Bisa punya Bisa punya Apanya Analogi Analoginya Apa Kalau udah terkenal Banyak uang Apalan bisa yang dia mau Kekuasaan Iya Iya Itu Pengen punya power Iya Benar Oh itu yang disari sebenernya Nah iya Maksudnya Kalau kayak Wance bilang itu Karena ada cuannya gitu Orang-orang kayak Donalta Mungkin kayak Sandiaga Uno Apa lagi yang dicari Iya bener Katanya Ambon Iya itu dia Harta tahta kuasa Iya Itu Harta tahta kuasa Yang dicari Yang dicari Yang dicari apalagi sih Power lah Power of love Power of love Selindion dong Selindion Tapi Maksud gue Siapa sih Yang dari kalangan Celebrities Yang pertama Masuk ke jajaran Pemerintahan Yang gue tau Ecopatrio Bukan Ada lagi yang lebih Oldschool nih Dede Yusuf Ada lagi yang salah lagi Almarhum Papanya Papanya Romy Sopyan Sopan Sopan Oh iya benar Sopan Sopyan Oh iya dia Apa Anggota Iya Anggota dia Gue pernah Dengar PP kan Pancasila kan PDI PDI Amarhum bokap gue Bertanya langsung Ke dia Nanya apa Nanya Soal Yang menangat Bukan Dia kenapa Kenapa dia PNR Bahasa Sunda Kenapa dia Dia mengundurkan diri Pada saat dia Jadi anggota Majelis MPR atau DPR Gue gak tau Dia mengundurkan diri Nah terus Terus Dulu Ketemu di Kan Parvi KFD Di Kuningan Nanya Manggilnya Bro Bro Kenapa Mengundurkan diri Maksud gue Maksud Ayah gue Amarhum Gue juga gak ngerti Masih kecil banget Saya SD Dia bertanya Bertanya Kenapa lo mengundurkan diri Tunjangan dapet Gaji ada Jabatan ada Dan lo punya Kesempatan untuk Memperjuangkan Apa Yang lo Seni Apa yang lo Pernyata Bokap gue Dia kan Manggil Yan Gue kerja nih Tapi sekeliling gue Nyolong Terus lo Mesti hidup Di tengah Di tengah Orang itu Arti kecil Dia kelawan Terus dia bilang Gue gak lah Gue mendingan Gue yang bahagia-bahagia Itu jawaban gue Waktu kecil Ya ngerti Kita dalam Merti Baik nih orang Bokapnya Roma Romi Romi juga Itu Roma dan Romi Dedy Yusuf Dedy Yusuf Sebelumnya Eros Jarot juga Eros 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 Jarot Pasya Ungu Pasya Ungu Ye Jadi Bisuar Banyak loh Sekarang kalangan artis Maksudnya Nurul Arifin Juga kan Yang Bener tuh Nurul Arifin Ini Ini Kesara Awati Juga Tinatun Gue Pegangan gue Pada saat Pemilihan Karena dia Pada saat Tinatun Menjabat Jadi ketua DPR Kelapa Gadi Eh buku Sorry Anggota DPR Dia sangat Memperhatikan Kesejahteraan Kelapa Gading Oke Karena Jadi Kelapa Gading Itu banjir Jadi Si Pintu airnya Itu tidak Diperhatikan Oh Ini Yang dulunya Jadi memang Bener-bener Dia Di input Jadi Makannya Uang tunjangannya Itu yang pekerja Pintu airnya Oh Jadi ketika hujan Kelapa Gading Sekarang Ya gak banjir Dan banyak rumors Gue gak tau ya Banyak rumors Ya dia bekerja Di bagian sana Hmm Tapi kan sebenernya Sebelum Mereka Ada di posisi itu Mereka juga ngeluarin Duit banyak kan Buat kampanye Pasti Buat gaji tim Suksesnya Pasti Lu bikin-bikin Stiker aja Enggak berapa itu Iya Bikin 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 poster Bikin poster Buset Tapi si Komeng Dari Dari beberapa Interview dia Dia tidak mengeluarkan uang Iya Karena dia Udah punya Posisinya Disini Maksudnya Siapa yang tidak kenal Komeng Iya Gitu Tapi Kenapa jadi Akhirnya Banyak ya Maksudnya Dari kalangan Celebrity Gitu ya Karena pada intinya Kalangan orang-orang terkenal Yang Pemilihan umum di negara kita Pada intinya kan Suara terbanyak Siapa orang yang dikenal Mungkin pemikiran orang Tiap partai begitu Kalinang Daripada misalkan Wan Choy ini orang yang Punya kredibilitas tinggi nih Wah kerjanya bagus Tapi Wan Choy Tapi gak Lu coba nih Choy Sekalinya nyobain Nyalonin Nyalonin Choy Jadi badut Gitu Gak doang Karena harus mikir kan Kerjanya Emang pada mikir mereka Kayaknya Ih lo kalau sitting gini Emang agak mikir Agak Gini aja Nantes pala lo lonjong Gitu Flow aja Tapi kan Kalau kayak gitu Harus ada backgroundnya Dulu dong Iya Enggak Harusnya Ilmu politik lah Minimal Bukan politik Kayak komen Dia Terjun ke dunia Politik Dia Ingin memperjuangkan Dunia seni Memang disitu mainan dia Memang disitu mainan dia Tapi kan itu jadiin alesan doang Bisa jadi Iya gak Iya benar Ini alesan gue nih Yang gue bawa ke Atas sana nih Tapi pada saat dia Udah di atas Apakah dia perhatikan itu Belum tentu kan Belum tentu Gak ada yang tau Nang Kalau itu mah udah Antara dia Sama yang itu Bosnya Orang pusat Kan belum tentu juga Belum tentu juga Memang misinya itu Yang dibawa Rano-Rano Pernah gak Sempat Banten Banten Iya Bener Itu Padahal dia dapat tahu Kenapa gak ada yang ngurusin Ya sudahlah Gelar juga gak ngadu Sebenernya temen gue Juga ada yang gelar komplit Belakangnya Gelar Eskom apa Belakangnya Kompas.id Kok ngomong ini Yang di story tadi Bisa T Bisa T Kompas.id Masa gelarnya Ini Esa Kompas.id Kampusnya Gelar Gelar Rappeling Pak Haji Tapi kan Mas gue Ada juga orang yang Ya misalnya Siapa Siapa yang Kita gak tahu Ada yang tiba-tiba Ada gelarnya Iya Ada juga Contohnya aku Pramuks lah Pramuks tuh Bikin di Pramuks Pramuka Bisa Tapi Biasa juga bisa beli Juga kan Sebenernya gak beli Nang Dia ikut kuliah juga Cuma cepet Express Express Kalo dulu Sabtu doang kan Gue Iya kan lo PP kan Sabtu doang kan Enggak Di hari biasa Gue nginep juga Gue nginep Nginep Gue bukan Tapi emang Pesan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Memang kalau Segala suatu urusan Tidak diserahkan ahlinya Maka tinggal nunggu Kehancurannya aja Jadi segala suatu yang bukan ahlinya Ya kalau Suatu urusan Bukan dikerjain sama ahlinya Yaudah ntar bakalan hancur Pasti Nah makanya itu kan Kan yang paling bener adalah Melihat background lu dulu Kong Eh kong deh dong Iya kan Pengalaman Iya kan Pernah ada dimana Contoh real aja deh Contoh real Maksudnya bukan kita belain Satu ini Tapi contoh realnya itu Kayak Ukraina Pelawak deh Presidennya pelawak Apa yang gak caur Apa yang gak caur Negaranya sekarang Gue gak tau deh Gue urusan internasional lagi Bukan Bukan perkara bisa kita Ngebelain Rusia Atau apa yang enggak Tapi Urusannya dia tuh Dia bukan bidangnya dia Mimpin negara tuh Masa pelawak Masa Inggris Gue gak ngerti Gak bisa coy Lo kalau misalkan Kalau gitu juga tuh Di pendok labu Lagu-gadu Lagu aneh Kenapa ya Nyalek Nyalek Gue bilang iya urusin dulu Kali gue mesen dari tadi Nanti ngobrol di belakang Anjing gue bilang Ya hilang Kayak misalkan Kayak contoh aja deh Di negara kita Misalkan memang Dari zaman Bung Karno kan Emang udah orang ahli tuh kan Emang udah punya dasar Kepemimpinan Pak Harto punya dasar Kepemimpinan Ini kayak presiden yang terpimsa Sekarang Prabowo Emang udah biasa jadi Pemimpin di Minitel Artinya memang udah terlatih Dia urusannya dia Untuk mimpin-mimpin tuh Udah biasa Penjali kemarin nyobrol Prabowo Siapa ya Kemarin enggak Sudomu 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 Iya maksudnya Nyobrol itu Nais Nais kan Tim-tim lo sih nais Ngaruh tuh Tim-tim lo nais Ngaruh tuh Ngaruh tuh Ngaruh tuh Ngaruh Ngaruh Tapi memang Ya lepas dari semuanya itu ya Ya lu harus Dilihat background lu Dalam berorganisasi dulu Kayak Pak Jokowi aja Pak Jokowi Dia kan bisa jadi Pemimpin di Wali Kota Solo Dia pindah ke Jakarta Jadi gubernur Iya jadi gubernur Pantes gak? Itu udah biasa Mimpin Wali Kota ya Wajar ada jenjangnya Mimpin kota Dari kota Mimpin negara Berarti ntar Ada step by step nye 2002 berapa ya 2028 Eh 2029 Iya Berarti ketua kelas boleh dong Jadi presiden Ngaruh Iya sebenernya Rata-rata orang gitu Misalnya Perhatikan deh orang-orang yang ikut politik Temen sekolah kita deh Dulunya aktif-aktif Dulunya sih ketua kelas Rata-rata tuh Iya kan Demen organisasi OSIS Kayak gitu-gitu Biasanya Iya rata-rata begitu Emang demen berorganisasi Misalnya kayak di kampus yang ikut-ikut Kayak organisasi mahasiswa Iya bener yang kayak gitu-gitu Lahirnya dari situ nang Awalnya Tapi kan ujung-ujungnya mereka yang berorganisasi Maksudnya memimpin untuk Ngelawan Katakanlah regime pada saat itu Kayak ujung-ujungnya duduk juga John Iya emang Bareng Itu konsistensi emang Sulit nang Maksudnya Orang ujung-ujungnya kan dia akan lari kemana Dapur juga Urusannya Angkat kan Iya urusannya tuh juga Ada orang mau idealis-idealis-idealis Boleh lah Lu kalau lu kantong Lu Elon Musk Lu mau idealis Terserah lu dia kan Angkat Iya cuma ujung-ujung Angkat Angkat Sama kayak misalkan Orang bohong Kayaknya Ngeliat cewek Apaan sih hatinya Biji Lu bilang Pasti lu ngeliat bukanya lah Awal Kalau dengar di belakang lu Ya gak mungkin Nang dia balik badan Gini Kalau begini balik badan Ya jadi sama aja Bukan nang maksud gue Analoginya sama aja Begitu Lu ngomong Apaan lagi sih yang dicari Angka John Gak mungkin Awalnya pasti kesono UUA ya Ya kan dikerja itu kan nih Apa bedanya Mengelamar kerja Sama Dapat Dapat tunjangan Mungkin tunjangan Tapi pada saat jadi Katanya Ya banyak lah Gue ngeliat Katanya mementingkan-mmentingkan rakyat Jalan macet Waktu ngomit minta jalan duluan Iya Iya gak Harusnya dia di belakang dong Rakyat di depan semua Jalannya ngalah dia Harusnya boleh Di luar kan gak ada Pakai tulat tulit Sekarang mah udah open Udah terbuka nang Kalau yang kasus-kasus gitu Lihat Lihat aja tuh yang Seragam-seragam di jalanan Kalau lagi macet kerja Minta dipoto Habis itu cabut Iya kan Udah open Report di grupnya doang Grupnya Udah jadi lunrah Makanya Kesalahan-kesalahan itu Buat Buat orang Indonesia Udah jadi lunrah Maklumnya Kayak gitu memang Tapi tuh teknologi yang Bener ya Gue nyadarin juga Kalau misalnya Kayak nyapu gitu Apa-apa gitu Yang Fotohin dulu Pikin video Udah beres Lihat videonya Gue kelihatan cakep Kayaknya oke Sekali lagi Nyengir Lihat mukanya Gitu Oke kirim Habis itu gak diterusin Gitu gak Lihatnya ditabrak anjing Buat orang anjing Gak jauh sih Tapi yaudahlah ya Kalau misalkan Emang siapapun yang terpilih Ya Kita gak dukung Ada temen Temen gue Kerja di Pemerintahan Belum lama Dua minggu lalu Gue ketemu dia Terus dia ngobrol Ya doain aja lah Gitu Apa Mudah-mudahan Pemerintah kita yang baru Mengambil kebijakan-kebijakannya Menunjang nih Dengan konsep-konsep Yang udah jalan gitu Karena Kan ada pergantian Kucu kepimpinan Pasti dia akan mencoba Untuk membuat Bikin konsep baru deh Bikin ini deh Bikin ini deh Segerbong gitu ya Iya Segerbong Dan dia bilang Gue bakal pindah ke IKN nih Oh iya Coba bayangin gitu Maksudnya Ini satu kantor Pindah Kota Tang Ke Kalimantan gitu Segedung-gedungnya Segedung Ya semuanya lah Banyak yang memutuskan Pasti risen juga Banyak tuh Gak dikit tuh Yakin tuh Karena ini akan keluarganya Iya Keluarganya kan pasti diboyong Kalau bagi orang yang udah Akhir kan dapet atap Di sana dia Sekeluarganya Gak ada ginian Jadi ngambong Ini Yang dapet rumah dia di sana Emang kagak Iya banyak juga pekerjaan Rumah dinas Sampai harus pindah ke sana Kan di sana kan Ujungnya kan ya Beda jauh Coy sama Jakarta Di sini lo ngesot dikit Ketemu Kokas Ketemu Sunan City Di sana lo ketemu apaan Malah paling dua lantai Yang tinggi sana Kalau misalnya pindah nih Bayangin Jakarta Jadi apa Maksudnya ya Akan berubahnya DPR tuh Gedung DPR US dulu kayak gini kan Dulu Sekarang US Ibu kotanya apaan Washington Washington Sebelumnya New York ya Sebelumnya apa itu Iya kan Perpindahan kan Dia perpindahan Kilimanjaro Sebelumnya Kilimanjaro Sebelumnya Hawai Kalau gak salah Sebelumnya ibu kotanya New York kan Nah ketika dipindahkan ke Washington Ya New York kan gak mundur juga Malah maju juga kan Artinya ya Jadi kota bisnis aja Jakarta Jadi pusat bisnis Iya benar Tapi gedung-gedung yang pemerintahan itu jadi apa Ada di sana Di sana Jadi dupan aja Jadi dupan Gedung kementerian Kementerian misalnya DPR Gede kan tuh ya Jadi diskotik lah Gedung DPR kan gede tuh DPR gak mungkin digagunggat lah Jadi Kenapa gak dijadiin gedung pertunjukan Jadi punya gedung pertunjukan yang bagus Proper Tapi DPR juga cabut kesana kan Semua Semua coy Pasti Lu kalau mau demo kesana Demo disana Udah jadi panggungnya Kepala keongnya tuh ya Kura Kura Kalau itu kan Mungkin itu kan dibangun sama Pak Soekarno kan Gak mungkin diacak-acak Ya mungkin itu kan dijadikan Apalah Ya kayak gedung-gedung deh Gedung Kalau gak salah itu Desainnya itu kan Gamer toket kan Jangan ada-ada Aijon Lu dapet dari mana lah itu info Gugling please Please Gugling 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 dulu Kalau gedung itu Yang di Apa Gedung mempar postel dulu Emang gedung kontol Eh googling dong Gugling dong Iya Gugling 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 Jadi kayak Monas nih Monas tuh cerminan tool Nah itu kalau gak salah Ya kalau dikasih tau Cewek kan Bukan itu Lingga and Yoni Kalau gak salah Ada di artnya itu Ada lingga Dari ruangan Ini bukan anak kaskus nih Bukan anak kaskus nih Yang begini-begini nih Masa runcing Gugling 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 Ayo coba Gugling Gugling please Masa untang Iya Monas Bener Bener Gak gue bohong-bohong Gak Kalau gedung Eka Sabta Atau gedung 4 postil Itu Iya gak Bener gak mah Iya kak Iya iya Lu gak percaya Coba gue bilang Iya Teluk Sekarang gue tanya Patung Patung pancoran Kenapa nunjuk ke sana Sekarang gue tanya sama lo Coba Tau gak lo alasannya kenapa Iya Menunjuk ke istana Monas Gak Gedungan Per Apaan Transpirasi apaan Kemaluan wanita Bukur 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 Gini Apaan Bener gak Iya Apaan Mohon banget Alat utah manusia Nah Jadi itu Monas tuh cowok DPR Itu perempuan coy Dketemu bang Gitu Monas tuh cowok Alat vital cowok Ini tuh Gue gak tau Toket apa-apa nih Apa Yang bawahnya Nah ini Antara dua nih Pokoknya ini Terus sama Ketemu Ketemu Anaknya patung selamat datang Sama Sama patung pancoran Kenapa nunjuknya ke sana Sekarang gue tanya sama lo Gak tau kan Nunggu istana Bukan Dia itu nunjuk ke bandara Dulu bandara kita di Kemayoran Itu nunjukin ke arah Kemayoran Kemayoran Iya Ke arah Kemayoran begitu Itu Bung Karno Punya ide Namanya bukan patung pancoran Namanya apa Dirgantara Dirgantara Iya Itu Tapi banyak orang patung-patung Di Jakarta juga gak ada yang tau Nama patungnya apaan sebenernya Seperti Namanya Tugutani Tugutani apa Bapak Tani nya siapa Pak Patung Tani Pak Kerjo Patung Pergerakan Patung Tau Kalau yang di Bandung Ini yang patung di Dago Gini Anak-anak Patung Beastie Boys Yang tiga orang Patung Beastie Boys Gak ada yang tau Patung-patung Tugut Selamat Datang Yang di Bundaran HI ya Bukan Tugut Selamat Datang tuh Yang di itu Apa Bundaran Senayan Oh itu dia SIC Iya Itu Bercandaan Bapak-bapak 2030 Itu Patung pancoran Kalau Punggungnya gatel Saya penggarukin Iya sama Kalau pancoran Banjirnya semata kaki Jakarta tenggelam Tapi Bung Karno Keren juga ya Masih ide-idenya gitu Itu kan di luar Apa namanya Di Seniman Seniman kan dia kan Kalau GBK apaan tujun GBK Gak tau gue GBK Lupa gue GBK yang bikin Insinyur dari Rusia Dulu kan Senayan kan Namanya kan Iya Istora 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 Lapa Anggil tanggis ya Bentuknya Menang banyak Monas dong Lobangnya Ngabak Nah kalau yang gedung Yang lo bilang itu Gedung Penduk Dostel Dulunya Sebelah 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 Itu Yosef Ape Iya Yop Ape Yop Ape Yop Ape Menterinya Zaman Yop Ape Itu Iya Pasti dia bikin Itu Iya Jamannya Pemerintahan Pak Harto Masih Masih Pak Harto Yop Ape Emang Yop Ape Emang Yop Ape Emang Yop Ape Yop Ape Yop Ape Men Park Postel dulu Oh Tante Tante Van Nesroi Tante Van Nesroi Van Nesroi Van Nesroi Eh tapi Eh tapi kalau misalkan Tante Yop Stum Gimana dengan Tante Drogba Cocok Tante Muea Gimana dengan Tante Drogba Tante Drogba Orang jadi tau Pantai Gading Ivorikos itu siapa Gara-gara Drogba Jadi Tapi Sabi John Pantai Gading Sebelumnya Siap Lo kenal Pantai Gading Pantai Gading Apaan Siap Selain Drogba Drogba Orang taunya Pantai Gading Hal pertama kali ini Ya Drogba Kayak gitu Nah kayak si Siap George Weah itu Jadi Presiden Liberia Bukan Liberia 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 Jadi Josue Sefsenko Jadi gubernur Siapa sih yang tau Sefsenko Berarti lo berat juga dong Kalau disini Jadi pada Tapi maksudnya Kalau dia Orang putra asli Daerah situ Mungkin gitu ya Kayak Sefsenko Misalkan Jadi gubernur Di Ukraina Salah satu kota Ya mungkin karena dia Asalnya memang dari situ Terus anggota DPR kita dari Inggris Putranya juga Enggak Maksudnya Misalkan Lo mau jadi gubernur Padang Tapi lo orang Makassar Gitu maksudnya coy Orang nyambung Masa itu Banten Periuk Gak nyambung sih itu Gak nyambung Gak tapi sebenernya Kalau itu ya Bisa dibantai kayak gini Maksudnya Masa siapapun Tidak punya kesempatan Iya benar Punya hak ya Punya hak dong Sama kayak presiden Masa orang yang Diluar Yang non muslim Gak bisa jadi presiden Indonesia Kan gak boleh Benar Masa perempuan Tidak boleh jadi presiden Indonesia Sekarang SMA kan Presiden tuh Gak harus ini kan Gak harus bertital Maksudnya Pendidikan strata gitu Gak harus Gak harus Gak latar belakangnya Gak maksudnya Minimal Udah boleh Paket C Udah boleh tuh Jadi presiden tuh Gak harus Kalau sumanto mau jadi presiden Lu milih gak Masih hidup Masih ada Masih Rambutnya pendek Johnny Indo yang udah gak ada Wah Sumanto jadi presiden Ada tuh yang mau milih Tapi kalau presiden ditunjuk ya Dari partai Partai mengusungkan dia kan Menjadi presiden kan Sistem yang sekarang ya Tapi justru malah Yang negara yang Maksudnya Keosnya gak Adem-adem Rata-rata Kerajaan nih Kayak di Asia Tenggara aja Kayak Brunei Ada tuh rusuh Negaranya Yang negara terkenal deh Kerajaan Inggris UK Keos 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 Keosnya gak Maksudnya gak Gak terlalu yang Kayak US coy US tuh Paling keos-keosnya negara Udah Menurut gue Kerajaan itu Lebih keos Karena emang Yang bakal jadi raja Cuma anak pertama Kan gitu Jadi loh Misalnya sekarang Lu Ada kedua Gak akan Sampai cucu lu Gak akan jadi raja Gak akan jadi raja Itu lebih keos Tapi rata-rata Lebih adem coy Thailand ya Thailand raja kan Tapi akhirnya Kudeta John Di dalam Di dalam Ininya Di dalam kerajaannya Terjadi kudeta Ya kalau yang republik Emang gak ada Ini juga Ya kan berarti kan Di kerajaan juga ada dong Pemberangkakan Kayak anak kedua Merasa kayak Kok Nggak ngeliatnya kayak Dua negara aja Dua negara aja Diasa Tenggara nih Thailand sama Brunei Yang satu Brunei Kita jangan bicara Islam atau Non muslim deh Yang satu Brunei Islam Ini Thailand kan Budha ya Paling banyak kan Ya kan mayoritas kan Anteng-anteng aja Negaranya Sekarang gajah legal Anteng Ganjah legal Anteng Rakyatnya Taktun semua Taktun Nggak maksudnya Taktun Dengar Thailand Kemarin Mereka sempat goyang Goyang Iya mau diubah kan Kemerintahnya Enggak bukan Ganjah legalnya itu Iya mau diubah Gara-gara Kotlin Men disana Regulasinya mau diubah Kotlin Men disana Dan orang Oh kita ngejar Kita ngejar Thailand Untuk nonton Kotlin Pas sampai kebanyakan Pas sampai kebanyakan Betul datang ke Kotlin Oh gitu Katanya Chris Martin Atsni gitu gak Atsni katanya Chris Martin Smells good Smells good Tapi itu gara-gara Kebanyakan wisatawan kita Katanya sih Indonesia Coba lo perhatiin deh Negara-negara yang bentuknya kerajaan Dia tuh kayak Punya sifat seperti WSAC-nya tinggi coy Sama rakyatnya coy WSAC Iya coy WSAC Korut kan korut Sunggokong Dia bukan kerajaan gila Kalau dia Komunis kan Presiden kan dia Hah? Iya presiden Kerajaan deh Hah? Turun-menurun Iya karena kan dikitor Iya maksudnya Negara pake raja siapa Sunggokong Iya Brune coy Brune Tengokong 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 raja Gak ada presiden Tengokong raja Perdana menteri Biasanya Perdana menteri DPM Iya kap Intinya kalau misalnya Dalam satu negara Perdana menteri itu kan Fungsinya menjalankan Pemerintahan Administrasi negara Tapi tetap Keputusannya Meraja Yang paling unik tuh Iran di dunia ini Itu pemerintahnya Itu paling unik Apaan deh Dia ustad Yang kepala negaranya Imamnya dia Gak bukan dia Apaan Bentuk-bentuk Demo Pemerintahannya Pemerintahannya Liberal Komunis Atau kerajaan Apa sih Ustad Iya dia Imamnya Imamnya Maksudnya coy Jadi kalau Imamnya dia nih kan Dia kan siah kan Mayoritas nih Imamnya dia yang Paling ditunjuk Jadi imamnya Dia lah adalah Pembuat keputusan Di negara itu Tapi yang menjalankan itu Ya presidennya Eh kalau Negaranya gitu Kalau Kalau Fatikan Kalau Fatikan Negara dia Kan dibilangnya Negara di dalam negara Apa Fatikan Sama kayak ini Kayak Jogja sebenernya Ada negara di dalam negara kan Iya Tuh Lihatnya kayak Jogja Kota Spanyol ya Italia Jogja ya kan Kota paling adem Di Jakarta Di Indonesia Apaan tuh Bukan adem Kehidup Kehidupannya Solo juga Solo Yang ada raja Iya yang raja-raja Ada Banyak 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 Enggak Serusu Yang lain-lain Di Jakarta Kalau yang misalkan Yang gue denger Enggak serusu Bandung Kayak misalkan Jogja Banyak Enggak Lu meneliti Dari kalau Misalkan Lu Kehidupannya Gitu Lu hidup Seminggu Di Jogja Sama Di tempat Asalo Lu bisa Merasakan Perbedaan Tinggal Di daerah Khususus Yang ada Kerajaan Sama kagak Tuh Beda Gue bisa Jawab Gimana Solo aja Kita kemarin Di Solo Ini gue Terus terang Selama Lima hari Apis seminggu Gue memperhatikan Kehidupan orang Solo Pagi-pagi Kayaknya kehidupannya Lebih Adem Gitu Orang Berkendara Gak punya Ren Iya Emang Enggak Tapi maksudnya Secara kehidupan Masyarakatnya Kayaknya enak Tenang Nihari Lu hidup di Jakarta Nih Solo Senggolan Sepakbor Doang Gak 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 Semuanya Kan Lu cuma Sejarahnya Segitu Doang Lu Kau Nih Lu Ter Buter Bulu Tiap Pagi Gue ke Pasar Gue Ngeliatin Hidupan Orang Solo Pasar Lu Kunjungi Ya 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 Lep Lu Gak 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 Sampai Sampai Dia Ngebandingin Ngomongan Henry Pendapat Henry Dari Dokter Sampai Dari Kubur Masuk Gara-gara Tarko Jadi Henry Jadi Gini Gue Ambin Gue Baru Masuk Alhamdulillah Gue Gak Berhubungan Badan Mulu Gue Bantah Aje Dokter Lo Dongo Gimana Dika Dokter Alinya Gue Iseng Aje Gue Bila Semprot Terus Gue Biar Janine Kuat Lo Ilmu Dari Mane Tapi Gak Boleh Dengan Gaya-gaya Tertentu Gak Masih Cuma Bercanda Coy Kalo Masih Pakai Gaya Brutal Si Meletus Juga Balon Kan Dokter Terus Dari Mane Gue Dikas Tau Atau Gue Di Dalem Amas Siapa Amas Api Dia Pekerjaannya Apa Dokter Bukan Tukang Gali Gubur Dicepete Tadi Ngomong Serahkan Kepada Alinya Lu Percaya Konteks Bercanda Coy Spanyol Kerajaan Lu Spanyol Spanyol Ada Negara Eropa Yang Kerajaan Juga Negara Paling Damai Di Eropa Apa Eropa Inggris Belanda Negeri Eropa Belanda Inggris Mesir 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 Eropa Eropa Mesir Afrika Portugal Eropa Iya Portugis Portugal Yes Portugal Dan rata-rata Lebih makmur Gue Lihat Negaranya Enggak Enggak Landang orang Lebih Kekatan Hijau Norwegia Norwegia Iya kan Kerajaan Coba Lo ketik Norwegia Kerusuhan Norwegia Ada Gampang Banget Memang Gak 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 Negaranya Tapi Dia Better Norwegia Biasanya Negara-negara Yang Sebutin Tadi Norwegia Apa Misalnya Tadi Brunei Thailand Brunei Thailand Brunei Agak Kuat Juga Thailand Lady Boy Di Memberikan Keputusan Terlalu Banyak Sekat-sekatnya Harus Menteri Dulu Gubernur Belum Gubernurnya Kadang Didapetin Negara Kita Gubernurnya Punya Keinginan Ini Bertentangan Presiden Atau Menterinya Bentrong Begini Padahal Yang jelas Pasti Dalam Satu Kota Itu Keahlian Yang Lebih Nguasa Gubernur Ini Dibandingkan Menteri Kalau Menteri Cakupannya 30 Lebih Kota Sedangkan Gubernur Di Di satu Kota Dia Spesialisasinya Kota Sekarang kita Balik Balik ke Indonesia Kota Kota yang Paling Adem Puncak Bukan Bukan Dari Ini Tapi Lu ngapa Ngapain Santai Bali Iya Bali Iya 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 Benar Iya Karena Tidak ada Maaf Jadi Ngomongin Soal Agama Tidak ada Agama Yang Disana Santai Yang Lu Bikin Salah Tapi Sekarang Rusu Om Rusu Banyak Diprotes Orang Orang Ininya Jadi Udah Karena Terlalu Ngebebasin Juga Artinya Ngebebasin Mungkin Karena Tergiur Kan Naikan Pariwisata Akhirnya Bule Ini Berbuat Seenaknya Dan Orang Orang Yang Menjadi Ibaratnya Pemuka Pemuka Kaum Di Bali Itu Protes Kan Pernah Mas Deddy Kobus Ter Juga Dia Protes Cerita Tapi Jiring Mungkin Kalau Dinyalon Coba Apaan Lagi Kalau Di Indonesia Menurut Lo Kota Menurut Lo Paling Adem Medan Adem Medan 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 Klaxon Mulu Medan Dulu kan Raja Juga Sekarang Gubernur Ada Kerajaannya Juga Kutai Kutai Aceh Benar Benar Kerajaannya Benar Kutai Ucok Kerajaan Kerajaan Ya Benar Kerajaan Nenek Ada Nenek Ada Nenek Ada Nenek 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 Bukan Nenek Nenek Dia Ada Pokoknya Itu Nama Nenek Lupa Lagi Sudah 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 Jamai Subbum Gak Tasik Damai Tasik Gak English Damai Jogdash Solo Jogdash Solo Gak Karena Lu Doma cinta sama kota itu Jon sebenernya Iya jadi lu ada ada romansa di kota tersebut ada romansa terhadap kotanya gitu maksudnya baju kita hampir 10 hari apalagi dia nih hampir sebulan kemarin gua kan kerja-kerja yang event event satu produk terus ada tes gula secara dia kan minum teh manisnya ya terus habis itu gue tes aman pak omjo tes tes gitu salah gua sih kenapa salah gua gua ajak omjo tes aman dia aman Wah berarti langsung dari 816 jadi makin-makin makin jauh ahlinya dong dokternya takut lagi coi gue suruhnya kan lo nggak berani kan berani kasih gini nama jarumnya cek gitu doang ii gue cetek sih berani hasilnya enggak lemane padang kali padang karena lo orang padang kali gua lagu 400 terakhiran tuh masa sekeluarga iya lalu itu ya gue juga nyangka alat sih masa sampai mbak-mbak gue anjing mbak-mbak lu anjing bukan masa sampai mbak-mbak gue 400an yang kalau gulanya normal lut kan lu sih normal kayak kucing gimana bobo lo udah keliling Indonesia juga kan lu mana-mana menurut lo yang damai sepenglihatan aja masyarakatnya gitu kayak enak gitu ngeliat masyarakatannya semua sih gue bilang damai nah ada oknum aja sih kalau gue bilang semua sih gue rasa enggak enak-enak aja nggak bisa enggak dulu lu lu ngeliat damai tuh dari apa sih adem dari apa sih hidupannya lama-lama kehidupan masyarakat nih eh lu cuma ketemu pendor disoba lo ngobrol sama warga anjing lu cuma ketemu pendor kenapa jadi ngobrol orang sono enggak Jogja juga apa maksudnya eh kotanya itu menarik ngeliat kehidupannya gitu coy jadi lu ngeliat kehidupannya menarik jawaban yang bener kalau apakah sama orang luar kota melihat kehidupan Jakarta menarik iya iya banyak yang baru-baru ke sini foto di monasnya tapi kalau mau tinggal Jakarta kadang-kadang suka mikir tapi enggak banyak ya salon kayak mereka kayak ngeliat-ngeliat kayak dia nih tadi tadi cerita-cerita akan tentang Garut kan ratamu dari Garut dia bilang gue mau tuh hari tua gue tinggal di Garut kan berarti Garut ada ya kan karena apaan menurut lo adem 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 dari cuaca nah iya bilang dia ada matahari tapi adem tengah kota bisa ngeliat gunung ke Jepang berarti itu kota favorit lo ya Garut ya adem cuaca ya lu apa anak kota favorit lo di Indonesia jangan Jakarta tapi gua kota favorit di Indonesia 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 Papua Nugini lagi jawab nggak tahu ya bu nggak ya mungkin jatuh cinta aja gitu maksudnya ngeliat kota itu misalnya speedkill lagi main Makassar oh gila gua sukanya kehidupan orang di Makassar gitu misalkan itu kan di konsernya doang sebagian masa lu general ya kalau dia misalkan diajak lu Makassar diajak ke ayo kita main ke taman puringnya Makassar gitu misalkan atau apaan gue kota nggak tahu gua Medan nggak menarik kan sedikit pernah main Medan iya seru aja menurut gue nggak ada ya untuk tinggal kayaknya gue masih di Jakarta sih Jakarta ya jadi nggak ada kota semuanya kalau lom karena kan kalau menurut gue kalau untuk mencintai suatu kota lu harus tinggal di sana berapa lama dulu John ya kan lu harus apa lama karakter orang-orang di sana karakter kotanya gimana ini bisa kalau menyatakan lucu sama kayak lo sama cewe juga lah gabung lo diskenal dulu karena ceweknya dekat atau segala macem lu tahu karakter tuh cewek yang gampang deh kita lingkup kecil lagi nang wajib baju wajib nggak lo pindah kerja nggak hari pertama nggak langsung lu demen John seminggu juga belum tentu Iya sama aja bisa gampang enak ada juga cewek orang yang kenal kota dari peta ada juga cewek orang yang nggak betah iya eh tapi orang lebih kayak gini nggak 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 masyarakat kota itu panas kayak ini ini warungnya susah ya itu lebih masuk akal menurut gue kayak pick to pick lu mau tinggal di pick oh enggak tuh panasnya itu nah gitu bener kalau itu gue masuk akal karena memang ada kejadiannya apa kalau lu ngegenerasi masa lu bisa mikir otak orang satu-satu bukan orang orang damai adem apa kita nggak tahu damai-damai Bambang nyopet dimana pasti ngeliat ngeliat kehidupannya orang nih naik sepeda ini ini kayak di Jakarta kadang naik sepeda beda gimana ceritainya beda agak beda gitu ngeliat masuk ngeliat kehidupannya iya mungkin orang cuman yang beberapa orang doang ada yang lu lihat seperti itu kayak Pulau Bangka deh gue pertama kali mendarat misal pulau Bangka agak kaget gue karena apa deh kan bentuknya kan total pasir tuh pulau yang pasir dalamnya timah nah itu kayak kita berada tuh kayak misal lama tinggal Jakarta kita kesana kita tuh kayak hidup di zona lain aja gitu nah cuma nggak dapet filmnya gitu disana itu kayaknya nggak bisa nih buat kehidupan ngeliat orang-orangnya tuh walaupun baik-baik tapi nggak se nyaman ngeliat kehidupan orang Jogja sama di Solo itu lu pernah ke ini nggak Maninjau 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 itu dia bukan gua gua jadi karena gua kan orang bokap bokapnya orang filmnya gue pernah shooting di Bali sebulan ya itu di Candidase di Bali tapi desa sebelah Manekas tubun tuh dia jadi seberang kalau misalnya Om lihat di petak itu ada Nusa Penida dia betul-betul seberangan Nusa Penida itu daerah desa yang nyeberang ke Candidase apa dosa pendidai itu deket gua pernah ke Danau Maninjau sebulan satu malam di saat eh ayah gua bikin film hati yang perawan judulnya Marissa Hak sama siapa satu malam tiba-tiba di Danau Maninjau ada festival perahu festival perahu yang bener-bener perahu show off gitu yang lampu-lampu mereka pakai oke oke keberang api yang pakai minyak jelantai yang di ember kecil bukan enggak nih betul-betul yang lo bener-bener perahu gede gila perahu gede oh perahu yang nelayan perahu nelayan perahu nelayan di Danau ya itu di Danau itu tiba-tiba terang ada satu ada caranya bawai bawai ada festival lampu dari mana itu dari ininya dari dari dekorasi dekorasi kapal ya gue dari Tuhan dan itu gue di umur di usia umur kelas berapa ya kelas bantap minyur bukan kelas 5 SD itu momen the best momen gue yang ngalamin bawai keren banget itu enggak pernah dapet lagi gue semen hidup gue danau dipadu di Maninjau tuh perahu mereka show of bener-bener yang pesta ya lo dapetin itu gitu dan kayak di Bali di Bali gue tuh pernah ada namanya di baliklif Hai ada pesta lo turun ke bawah di baliklif ini pesta apa memperingati Maa bulan Purnama masa ada di sini gitu ya ya kayak akal-akalan aja lah yo di sini kita buat jadi warga sekitar juga mereka bikin kayak persema apa upacaranya gitu sebulan sekali berarti tuh kalau belakang Purnama tuh bulan sebulan sekali iya mereka ada pesta seperti itu gitu bukan pesta siapa ya perayaan ritual upacara upacara gitu gue nggak dapetin itu di daerah lain Oh jadi nah itu maksud gue Indonesia dengan kekayaannya menyenangkannya itu adalah pada saat kita dapet disini bermacam-macam gitu disini kayak gini nah itu gue setuju kok ya iya jadi kayak gue setuju yang dibilang makhluk kayak berarti lu kayak ngerasain apa yang tidak gue dapat di Jakarta sebenarnya 20% doang yang udah dapet di situ menado 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 di di satu malam itu ada apa yang dan apa lautnya tidak ada gelombang banget ya mereka kadang tuh malam bikin pesta pinggir-pinggir yang tenda-tendahan itu itu always itu always itulah gitu menado dan memang darah gua ternate itu kan deket emang menado ya memang kayak tiap hari itu pesta itu biasa doa emang kota anti sedih sih dia sih emang kota anti sedih meninggal aja pesta iya meninggal pesta keluarga di di rumah oma gue jadi lagi posisi lagi meninggal mayat di dalam dia main judi di luar barang mayat saudara nggak udah gitu gue gue pikir tapi dia main judinya tujuannya buka nyari duit jadi main judinya udah menang api dikumpulin ditebar om duitnya om temohon pernah temohon nggak teman nggak setiga jam lah tiga tiga dua jam setengah dari menado naik lagi puncaknya ya gue pernah kelapetis main di temohon om ini pengalaman lucu juga nih gue main di stadion ke stadion tiba-tiba ada pemukiman bukan pemukiman apa ada tenda-tenda-tenda itu itu apa disitu pengungsi dia ternate nah pada saat kelapetis naik pengungsi itu ngapain yang kemarin kerusuhan Ambon Ambon apa ya maluku maluku rusuh agama itu kebanyakan mereka karena itu kan cuman 6 jam mereka buatkan mereka mengungsi ke menado dan itu temohon pas gue main ya karena mungkin mereka denger ya kelapetis itu ada dua anak ternate disitu ya gue sama Vincent gitu jadi mereka tuh bener-bener yang apa apresiat banget gitu yang woi meniakin robes gitu dan ya itu gue merinding betul-betul dapat gitu apresiatnya gitu dan gue kan baru sekali gue ternate pulang gabung ya ke kota gue gitu ada Jon jadi kesenangan-kesenangan itu bukan karena lo ngeliat goes apa itu lo mau pasar tiap masa enggak lo ngeliat betis kali lo goes-goes ngeliat betis kali iya Timor-timor apa Timor Leste Timor Leste itu gue belum kesentuh gue gimana ya membahasakannya melihat kehidupan orang ini asli hidup menjabari hidupnya asri aja gitu iya karena lo mendapatkan itu disini di kota lo om lebih baik kota yang deket pantai apa yang deket perbukitan dingin gitu batu malang tuh kan dingin adem adem ngantung kalau gue kan gue kalau gue lebih milih yang deket pantai hitam ya hitam lah gitu gue suka matahari gitu oh gue tengah-tengah sih gue tengah-tengah iya bisa ke pantai kan gitu jelas kayak bener hidup gue udah betul aja licin iya lo milih yang mana om wancut 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 gue mendingan laut sih laut dibanding perbukitan karena ada mendingin lo ya tapi kayak si indah-indahnya baju soben juga kan lo kasih kan ya iyalah jam 8 udah mati tuh kota jam 8 malem pasusnya nasi goreng 4 jam muset nyari nasi goreng ya tapi sekarang dengar cun sekarang udah sabi ya udah sabi dia alma juga sih ya karena memang emang juga mungkin ya bahannya gak nyampe kesono kudus orangnya juga pernah ke kudus ya kudus belum kudus kudus kotanya tenang adem segala macam terus lihat sop sop kerbau sate kerbau apa kerbau kerbau kok kenapa kerbau sih jadi gini tukang apa supirnya gitu menjelaskan kita dulu itu agama menyebar di Indonesia itu masuk ke kudus itu karena kudus itu lebih banyak Hindu kudus Hindu ya Hindu jadi sapi itu dianggap dewa suci sakral jadi gimana caranya pedagang gujarat itu yang islam-islam yang seh-seh bukan seh apa sebutnya wali-wali itu masuk ke situ jadinya mereka menyebarkan Islam oke sapi gak apa-apa jangan dimakan yang boleh dimakan kerbau gak melawan tatanan masyarakat ya iya sama kayak orang di India waktu kok India juga begitu sate kerbau gitu kok sate kerbau sih kan maksudnya sate kambing gitu kan tulisannya sate kambing sate kerbau tapi kudus-kudus menyenangkan juga gua masukin om kuis di sate kapan empungnya bulu tangkis akademi bulu tangkisnya jarum gua bikin video pendek video dokumenter buat atlet disana jadi memang ada mereka dari kecil itu dimasukin ke sana untuk atlet kerjanya bangun tidur pegang kok bangun tidur pegang kok iya atlet-atlet jarum itu mereka bangun tidur main jam sebelas sekolah tapi sebelum main koknya digini tapi kayak di Magetan gua pernah tinggal setahun di Magetan Magetan iya gua ada disitu karena belajar agamanya doang tapi kalau untuk melihat kehidupannya ga menarik menurut gue setahun dibanding sama lima hari kan ga ga geruk tuh jeruk lu lima hari di Jogja coba lu di Jogja setahun sama jangan lu banding iya akan ada rasa bosan lu terhadap kota tersebut ketika udah mulai lebih dari mungkin karena kalau orang Magetan gua liat kehidupannya monoton nang dik rata-rata ini umumnya petani petani dia rata-rata dia petani jadi hidupnya monoton gitu maksud gue ya lu keluar rumah petani belum pulang ibadah ya udah begitu aja monoton kehidupannya tapi kalau misal kotak-kotak kayak Jogja sama Solo tuh ada keberagaman deh ada juga misalkan yang petani juga ada yang misalnya seniman ada yang pekerjaannya apa macem-macem selain Magetan kota mana lu 2-3 sama South baru bisa lu banding gitu John ga ada gua gua selain Jakarta gua selain Jakarta ga ada deh kayak setahun eh pernah ga ya gua engga gua juga canjur ga canjur pulang pergi dia gua seneng gua seneng pemerhati gue pemerhati kota pemerhati kehidupan kayak gua di India 5 hari di India gua pernah 3 bulan gua merhatiin tuh kehidupan tentang orang India gua di berapa kota kan terus di Bangladesh juga India ada yang om suka kotanya India kotanya yang ini oke nih gitu ya jujurli sih jauh sama Indonesia jadi ibaratnya kalau lu dateng ke India gua gua waktu tahun 2015 maka lu akan dapati teknologi 20 tahun di Indonesia yang lalu nah itu baru dipakai tuh sama dia tuh padahal dia pinter-pinter ya iya masa ga punya kereta India keretanya masih kereta pepsoden coy kereta Manggara yang pepsoden masih dia masih ada orang tidur-tiduran di rel di pinggir inian masih ada dia jadi lu kalo misalnya sudra lu ga bisa nyamain satu level sama kasar di atasnya atau di India itu maulnya pake bolang guning masih nah tapi tapi misalnya kayak kehidupan orang India apa yang paling khas dari dia makanya orang orang India engga paling banyak di dunia ini dia nyebar di mana-mana dia bisa hidup kenapa ya dia hidupnya sederhana coy kayak misalnya gini dia punya mobil kalo kita kan mobil gua pengen ini mobil gua lama tapi peleknya gua ganti gitu kalo orang India kagak mobil mau penyok mau taberapan lu mobil fungsi apaan? jalan yaudah gua pake yang itu aja gitu fungsinya dia tapi ya gua ngurus visa mau ke Bangladesh di salah satu bank maybank apa-apaan gitu pokoknya bank lumayan lah ada tampilan depannya masa dia masih pake komputer dotmetric iya masih pake cat 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 gua bilang doset 2016 lu masih pake komputer dotmetric setelah gua pikir ya fungsinya cara nge print apaan? pake komputer emang harus kalo kita kan misalnya PNS sekarang meskipun buat main Juma doang sama soliter ya kan? ya kan? dia mesti core eye berhapet gitu kan padahal buat main Juma sama soliter doang kalo dia yang bisa nge print apaan nih mau pake teknologi dulu yaudah gua pake itu gitu hidupannya dia itu ciri khasnya lu masih pake sistem dos dia slash way iya asli om ya Allah suratnya handphone tapi kipetnya pake mesintik iya asli cetek cetek iya masih pake begitu nah gua suka tuh memperhatikan kehidupan itu tuh kehidupan manusia gitu iya sederhana iya boleh tapi kan kalo misalkan ada yang lebih mempermudah kita dalam bekerja makanya rata-rata makanya rata-rata makanya rata-rata iya makanya rata-rata orang mereka yang pengen kehidupannya lebih ya keluar dari negaranya dia orang dia orang iya rata-rata emang begitu mayoritas pake kemeja coklat ya disona ya mayoritas gitu itu polisinya di film juga nggak ada kemejanya rada-rada benih coklat iya garis-garis ini rata-rata orang india enggak coi enggak enggak benih enggak putih enggak iya yang begitu gimana sih kayak warna komputer lama tuh hahaha begitulah pokoknya kenapa India dengan nama begitu ya kostumnya coklat-coklat ya coklat iya kurta pakaian kurtanya dia oh kurta itu namanya kurta namanya mampun soalnya gimana Nato India Nato kacau sih nggak pake sarung tangan lah yang gue liat video videonya ya iya karena deh kehidupannya begitu dia misalkan nggak bisa nggak usah pake teknologi iya sama dia yang penting sederhana aja yang jualan juga itu ya yang ngobok iya emang itu sederhana juga daripada beli centong punya tangan fungsi ngambil dulu nggak gitu kali ya nih yang gue telitin itu gue jadi ke beberapa kota kayak di Odisha terus di Yupi Yuta Pradesh terus di Kolkata kota Yupi lembek dong iya Yuta Pradesh di kotanya Madam Teresa yang terkenal tuh yang kata-kata bunuh semut pun nggak pernah itu di Kolkata paling tenar tuh dia tuh bunuh semut tapi emang Masya Allah jorok emang kotanya itu Kolkata itu jorok jorok gitu Kalkuta iya Kalkuta itu namanya Kolkota sekarang ganti ganti gitu iya pokoknya ya jorok aja jadi kenapa Madam Teresa tuh ngabdiin hidupnya disitu ya karena itu maksudnya orang-orang sana tuh dia pengen ngajarin manusia-manusia sana gimana cara hidup yang bersih gimana kehidupan yang bener karena kan kalau salah Madam Teresa dari negara mana sih dia bule kan gitu kan ya kalau nggak salah ya gue juga baru dengar tuh kemarin tuh dapet cerita ternyata di Cina itu di terutama di tempat-tempat umum kayak WC-nya jadi lu boker-boker aja yang bersihin yang berikutnya begitu tuh di Cina yang kulturnya kalau gitu mah kalau disitu gue sengaja gue bikin iya bikin bikin karen-karen gitu iya ternyata ih Gopul ya masa gimana sih iya jadi tuh emang nggak tahu budaya apa nggak tahu dia ke jorokan tapi pokoknya apa ya tapi emang gitu tuh iya gitu ya Cina kan kemarin ada juga penonton JBN yang sering sering nge-DM gue juga bilang lagi di Cina gue tanya-tanya juga kehidupan Cina gimana gitu jorok jorok juga dia iya kan cuma nggak sejorokin dia emang India tapi tapi di berapa kota itu gue bedain bukan gue maksudnya ini karena dimana kampung orang Islam sama kampung yang Muslim tuh beda jauh coy kebersihan itu jauh masa dia kita misalnya lagi jalanin di kampung yang bukan Islam gitu misalnya dia babi lewat aja babi makan-makan digot gitu segala macem terus yang misalkan kotoran sapi kan di sana nggak boleh tuh kalau kita lagi bawa naik mobil dia sapi lewat mesti berhenti kita nyapa sapinya iya Assalamualaikum gitu pokoknya kita harus ngormatin dia banget dah binatang-binatang apa segala macem tuh dilindungi banget jadi nggak jadi kita hidup hidup-hidup berdampingan sama binatang habisnya kan memang begitu hidup berdampingan iya tapi binatangnya normal nang kadang-kadang burung merak terus banteng asli tapi intinya sebenarnya manusia hampir semua sama lah sifatnya apa itu pokoknya kalau misalkan kalau misalkan dia ada di satu tempat yang intinya bukan tempat tinggal dia dia harus joget harus gimana buat bisa masuk ke daerah tertentu itu beradaptasi jadi setelah lo adaptasi baru nyaman jadi intinya begitu sih kalau gue bilang sejauh-jauh India nih kalau di negara lain lu India mulu demen banget Singapura ya kan cat jempolnya di sini nggak sih India kok gini ngapain sih merah ya iniannya dia apa sih namanya mindi hindi oh hindi itu apa itu kayak semacam ritual tanda keberkatan dia gitu kayak ibaratnya kalau misal orang islam budu ya kalau orang islam India gitu juga enggak dia kalau lu Singapura aja deh kan ada apa namanya Singapura Little India ada Little China kan di Singapura kan Little China Little India Little Tokyo kalau ngeliat televisi nah lo 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 bedah aja tuh gimana kebersihannya masih di negara sebersih Singapura juga masih juga doi ya begitulah ya gimana juga kita tinggal di situ langit dijunjung nah di situ langit dijunjung gitu sama kayak lo abu rokok di warnet dulu kan iya ibarat itu ya ibaratnya ibaratnya selama hidup tukang jus pertama yang lo liat siapa ya tukang jus tukang jus siapa ya jus buah iya iya tukang jus gua ada satu nama siapa ya Mas Perry Gang Suandi Gang Suandi Gang Suandi itu menurut gue tukang jus pertama di dunia di dunia semata gue masa di dunia penglihatan gue Mas Perry sebelum ada ponder-ponder yang jus-jus yang jaman sekarang tuh yang oke-ke warna-warni iya udah tuh pakai tangan lagi gak jusnya agak pakai blender juga nang blender blender macet tapi di balik blendernya dia-dia ngucar tapi boleh coy kita tanya ya coba penontonnya iya kota apa yang paling adem menurut gue iya boleh kali aja kalo paling banyak solo sama Jogja gimana nggak nggak bukan adem cuaca apa adem untuk setinggalnya hidupannya dilihatnya tuh menyenangkan om gini deh gampangnya asri kota yang paling kita mau tinggal ayo berempat siapa yang paling banyak ntar komentarnya gimana iya iya oke oke setelah ini kita berakhir iya nasi udup udah yang menunggu iya lo salah tiga salah tiga lo mau lo mau ke itu Semarang ya apa lo mau ke Bandungannya Bandungan Semarang lah Bandungan tuh salah tiga nah oh gue nggak tau kalo itu oh salah tiga lo gue salah tiga lo lo Garut tadi lo Garut Garut dong Garut Garut gue gue solo alasannya lah tanya adem sama gue gak alasannya adem waktu Bandungan disana parah adem banget salah tiga dingin dia kan di puncak dia kan bukit antara Semarang sama Jogja yang bawain ke sana lagi ya itu banget kotanya maksudnya tidak hiruk pikuk bisa itu alasannya bisa dua salah tiga salah tiga itu buat menghabiskan waktu tua lo gitu ya ibaratnya ibaratnya puncak Jakarta Cianjur maksudnya hidup santai lo nggak dengan hiruk pikuk menurut gue salah tiga kota yang tepat sih kalau gue gue solo gue solo Solo kalau nggak Jogja Jogja iya kalau nggak Solo Jogja kan satu iya kalau nggak Solo Jogja setelah gue timbang-timbang Solo karena Jogja udah terlalu rame oke Solo Subang wah waduh mau ini dia mau rekrut jatuhannya iya nggak gue nyokap kan dari Subang oh iya gue punya rumah disana punya empang punya kan tambang pasir ini nggak makan mas timet ya buat buat tinggal tinggal tau biarin aja iya makanya lu ceritain ke gue ceritain apaan punya empang gue punya sawah gue punya kebun gitu kebun manggis oh udah lu bisa main harvest moon disitu deh tuh ya iya begitulah misalnya lu tua mau ngapain mau ngejar diskotik lagi enggak lah iya lu mau ngejar club lagi enggak lah terus lu misalnya berenang ada ini juga salah satu alasannya juga om jadikan kita memang pengen ibaratnya lu semua lu bantah John kalau tanya maunya lu doang yang paling terbaik ini lu pikirin juga nih maksudnya iya udah biar diserahin aja ke penonton soal kalau katanya bahasa orang kan freedom finance ya kan financial freedom iya financial freedom ya kan misalnya kita hari tua nih apa yang bener apa yang kita bener-bener gak mikirin uang lagi kehidupannya kayak gini tapi kan pasti financial freedom itu maksudnya adalah lu keuangan lu tuh udah berapa lu udah gak mikirin apa iya mau beli apaan nyantain iya iya artinya slow living mungkin menurut lu kalau kita tinggal di salah tiga garut solo atau apa nah apakah di hari tua kita kalau kita masih ekonomi kita misalkan rata gitu tetap masih mikirin duit apakah kota itu cocok juga gitu maksud gua cocok ya kan kan beradaptasi untuk mendapatkan uang disana untuk mencari penghasilan beradaptasi dengan kota tersebut karena lu harus tinggal dulu nyobain dulu beradaptasi intinya iya solo ngasih makan keong salah tiga apa untuk kira-kira tuh bertani bertani garut dodol domba daya soalnya OP makasih sedih di Indonesia bodoh ok god iya subang subang gue ada ikan masnya dan nanas di empang kebunnya tuh tanahnya bagus banget lo namapa miara kambing juga ya bener ya coba coba pascal ya kita undang aja nih ada tamu dari Garut dari Rancamaya deh